Halo guys, kembali lagi di channel Dua Ridita Kemi Hari ini kita mau review Mobil di belakang saya Siapa yang gak tau mobil di belakang ini ya Merah, merona seperti ini Shining, shimmering, splendid Tanpa lama-lama, kita langsung aja panggil temen kita Yang punya mobil ini Halo, apa kabar ya? Baik Akhirnya mau di review Kaki lu gak salah, di review lu pas Pas sokat ya Jadi ini, apa, baru saja ya? Baru, baru satu-satunya channel yang review Baru channel ini yang baru review ya? Wah, kalau dari terakhir yang pas Koko di review sama Yang pas sokat itu, itu udah banyak perbedaan ya? Banyak, banyak banget Boleh kita ulas langsung? Boleh Oke Oke, kita selanjutnya di depannya Mobil terhedon di Surabaya Koko, kalau boleh tau, ini diapain aja mobil ini? Kalau depannya Dari segi warna, dipu, merah X-Vinyl ya? X-Vinyl Baik, mau coba? Ya, dari Bukan untuk coba Terus kalau tak lihat Ini lampu ini Bukan lampu gilas ya? Ini custom by modified ya? Modified Full housing carbon ya? Enggak, enggak Enggak, enggak full housing Cuma beberapa bagian aja yang di carbon sama black housing Black housing Terus ini wah, ini sangat ya? Ada slim V3 dikasih Embosser Ini by modified juga ya? By modified semua Nah, jadi kalau teman-teman kalau mau modif lampu seperti ini bisa langsung aja kontak, modify Terus ini kalau tak lihat ini sudah black chrome sama black piano ya? Ini by want to try semua? Atau sama? Want to try semua? Want to try semua? Iya Ini keren loh guys Ini satu-satunya Innova Reborn Yang punya body kit Let's say semahal ini loh guys Terus ini apa namanya? Namplitnya Carbon guys Namplit carbon Enggak kepegian loh ini Ini small detail tapi yang Matter as the most ini Tapi ini, kalau boleh tahu Ini body kitnya model apa ya? Bu, kalau boleh tahu Custom Ya ini full custom ya? Full custom ya? Kalau ada yang mau langsung aja kontak Want to try Want to try body works Nah, want to try body works Nanti, kalau Apa namanya? Kalau Anda tahu dari video ini nanti Ya nanti bisa dapat harga lah ya Besarnya khusus lah Kita langsung aja ke samping Boleh Oke, kita sudah ada di sampingnya Innova nya bu Chris Eh, ku, kalau beli tahu bu Ini Innova namanya apa? Aku lupa beli banyak Ini Innova punya nama gak? Gak, gak ada nama So, gak ada nama ya? Yes, panggilannya Innova Reborn Jadi, kita sudah di sampingnya Ini saya lihat Ada velg yang gede banget Ring 19 ya? Ring 19 Ring 19 Pak, betul, ini Advan apa? Advan, ya? Advan, RZ Advan, RZ TV atau Ori? Ori Angkat tangan bosku Terus, tiba bannya dibalut oleh Akselera Akselera PHI Kenapa, kalau gak kayak Michelin Atau Advan Enerva mungkin? Bocoran sedikit, sudah mau ganti Oh Mau ganti guys Ini, itu ya Kalau anda yang lihat video ini Kalian beruntung Karena, spoiler-spoilern Next projectnya Rafqus Cuma ada di video ini Gak ada di tempat lain Terus, ini sudah pakai BBK ya? BBK, Dreambo GT 64 64 ya? Haa, piringan 405 mm Hmm, keren loh guys Ini, ini, bener, the real BBK ya ini Kalau boleh tahu, gue Apa namanya ini, warnanya warna asli atau gimana? Enggak, udah taripin ulang Diripin ulang, ya di want to try lagi ya? Iya, di want to try Want to try ini emang jagoannya kokonya ya? Iya Terus, ini lakmatnya Reiss Oi Reiss Oh, gak ya? Setidaknya masih ada yang TW guys Tim TW masih ada Terus, kalau di sini kita ada Cover sekian karbon Covernya atau bener-bener yang replacement? Covernya Ini covernya ya? Jadi tempelan ya berarti ya? Terus, ini di smoke Stiker smoke ya? Stiker smoke Kan, ganteng sudah Candle Tapi ini replacement ya kalau ini? Enggak, yang aslinya di karbon Oh, aslinya di karbon Oh, terus ada side skirt-nya karbon juga By want to try Apa lagi ya? Em, boleh tahu, ini spek velgnya apa? Atau lupa bantanya? Ehm, Reiss 19 ini berapa tahun setengah? ETE lupa berapa? Ini semua, dua-duanya enggak belang? Enggak Enggak belang ya? Berapa? Untuk bannya pakai 245 ring 19 Luar biasa gede ya guys Ini jarang loh teman-teman Kalau teman-teman tahu Jarang ada yang pakai ring 19 Soalnya takutnya terlalu keras atau gimana gitu Emang bener kok? Kalau pakai 19 ini lebih keras atau gimana? Sedikit lebih keras Sedikit lebih keras Dan ini kalau tak lihat Fitment-nya dua jari milik Dua jari, iya Ini kalau boleh tahu ini pakai apa? Suspensi apa? Kalau yang 13 Kalau yang 13? Iya Enggak Enggak, kan bisa diatur Empu kerasnya sama tinggi rendahnya Ini pakai yang enggak keras ini? Yang biasa Dan menurutku yang biasa ini benar-benar biasa atau benar? Sedikit lebih keras Sedikit lebih keras Aduh, semangat ya kalau misal traveling ya Iya Terus apa lagi ya Kayaknya kalau dari samping itu aja ya Kita langsung ke belakang aja Iya Oke, kita sudah ada di belakangnya Innova-nya kok Chris Jadi kalau di lihat di sini Ini sudah pakai Stock lamp Lexus Ice Lexus style Ini yang Oh ini V3 Yang baru Iya yang baru Warna red smoke Red smoke Terus ini smoke sendiri atau emang dari sana? Emang dari sananya udah di sini Oh Emang kayak warna body ya ini jadi ya? Iya Sorry, ini bukan Ini tambahan ya ini? Ini tambahan ya Modify Modify semua Modify semua Terus ini ya ada ductile Eh bener ductile ya, spoiler ya Spoiler tambahan Satu ya Awas spoiler, carbon Ini di stiker ya ini? Itu stiker Stiker Terus ini 6 plate-nya Silt plate carbon sama diffuser carbon Agresif ya guys Tapi enggak Enggak norak gimana Tapi agresif body kitnya ini Terus kalo tak liat ini ada stikernya IRDC 992 ya? 529 529 529 Oh iya saya lupa Saya lupa Kalo boleh tau kok Koko masuk IRDC ini karena apa? Karena duct nya compact Dan Banyak dibahas Kalo ada masalah-masalah ini Banyak ditemukan disana Solusinya Berarti Koko Intinya motif itu juga dapet saran dari temen-temen ya Ya Yang namanya IRDC ya Berarti IRDC ini aktif ya guys Makanya itu Yang punya Innova Boleh lah langsung join IRDC aja Terus Ini basisnya Ventura atau apa? Tipe Q Tipe Q Sebelumnya Ventura Berarti 2016 2016 Q diesel Kalo boleh tau Kenapa kok ngambil Q Kenapa kok nggak ngambil Ventura tuh? Waktu itu belum ada Ventura Tapi nggak kepikiran ya Misalnya ada yang itu Apa Enggak Tipe Q Bener-bener langsung zu? Iya Berarti sudah power factor ya? Enggak Oh belum ya Memang Fatum aja Tapi nggak nambah power factor ya? Enggak Masa belum Aming Kayaknya kalo dari luar itu saja ya Ehh Tanpa berlama-lama Kita langsung aja ke Dalem Soalnya juga makin siang ya ini Jadi kita langsung ke dalam Oke guys, hari kita sudah ada di interiornya mobilnya kok Chris Kalau dia disini sudah tidak standard sama sekali, benar-benar tidak standard ya kalau dia Ini kalau bisa dilihat nanti ada sinematiknya Ini sudah full-full forged carbon, mulai dari door panel AC-nya ini sudah black chrome ya Black gloss Eh sorry, black gloss, sorry Terus Twitter sama mid bus ya Ini train, sorry Ini itu ya, punya mereka apa gue boleh tahu? Ah, selo Ini selo ya, sudah dikasih pilar forged carbon juga Atap sama ini, apa namanya? Ya itulah pokoknya, Sunvisor Sudah full Alcantara guys, halus banget, enak Terus ini biru ya guys, biasanya hitam ya Terus ini sudah head unitnya, head unit Candian ya? Candian, ha Mau yang apa? Pakai Pionier, ZS8250 GT Itu belum bisa Apple CarPlay sudah bisa? Sudah bisa Apple CarPlay Android Auto Hmm, fiturnya itu ya, unlimited kalau gitu Terus ini sudah dikasih red carbon ya, want to try semua ya ini Want to try semua Terus kalau boleh tahu kok, kalau ini manual kenapa kok? Kenapa kok milih manual kok? Waktu itu sempat nyobain yang Matic, tarikannya kalau sama-sama standar, lemot yang Matic Terus dalam keputusan yang setengah berat, ngambil manual? Ya Oh iya 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 iya, terus apa ini kok ada Alpine ini apa kok? Ini prosesor? Prosesornya audio? Iya prosesornya audio Wih Alpine guys Terus kalau boleh tahu kok, untuk interior ini dikerjain di mana kok? Soalnya ini aku lihat joknya backlitan ya ini? Backlitan semua Nah kalau boleh tahu kok, ini interior dikerjain sama siapa kok? Dikerjain sama kakak auto varia Kakak auto varia ya, nanti ada instagramnya langsung aja cek Terus apa lagi kok kalau dalam kok? Apa lagi ya, setir, setir sudah diganti, terus di force carbon Force carbon juga ya Force carbon juga Oh ini, Grady ya? Oh iya Grady Profect, boost controller Oh boost controller Iya boost controller kalau yang ini Wah Kalau boleh tahu kok, boost controller itu buat apa kok? Buat ngatur tingkatan boostnya, membesaran boost berapa Berarti kayak piggyback berarti Ah, piggyback ada lagi Oh, ini sudah pakai piggyback? Udah, udah pakai piggyback juga By Echo Shop Ultra Boost Ultra Boost Aduh, menakutkan juga Ini ada gauge nya juga ya Iya Gauge nya by Echo Shop Terus, apa lagi kalau dalam ini? Dalem udah itu aja ya Captain Seat Standard Captain Seat Standard, terus sama ini di red carbon juga Oh iya, panelnya sini red carbon semua guys Wah ini pencinta carbon beneran Kenapa kok, kenapa kok forged carbon, terus red carbon Apa hubungan dengan carbon ini? Apa hubungan dengan carbon ini? Kok berasaannya kok semua carbon gitu Lebih memanjakan mata Memanjakan mata ya? Wah, luar biasa Ini kalau mesin ada yang dikerjain kok? Ada Oh, mesin dikerjain kok? Mesin ada Mau lihat kok? Sedikit boleh? Ayo Yuk Oke, kita sekarang sudah ada di mesinnya Yang paling terakhir Yang kalian pasti tunggu-tunggu Tuh, kalau boleh tahu Bu, ini speknya apa saja Bu? Turbo 1GD 1GD Standard atau 1GD SKS? SKS S1GD SKS terus dikasih WSGIT WSGIT Kalau gunanya WSGIT apa sih Bu? Itu kurang tahu Oh, kurang tahu? Boleh ditanyakan samat yang ahli Ahli, kalau boleh tahu Bu, ini Koko kan ngomong ahli Yang Koko maksud ahli ini siapa? Aku buat mesinnya di Dewata Makan mesin di Dewata Motor Nah, ini saya suka Ini tim Dewata rupanya Kalian bisa tanyakan langsung ke Dewata Motor Kukunya sangat baik kok Itu bisa membantu anda Terutama masalah permesinan ya Iya Terus, kalau kalian lihat ini Sudah pakai engine carbon-carbon ya Carbon Terus, ini dikasih Tutupan-tutupan carbon juga carbon semua Baik, want to try? Want to try Wah, ini beran ambasador ya Terus, ini kok boleh nggak kok? Ini piping TITANIUM TITRILL TITANIUM Atau Kayak cuma cacatan gitu FILL TITANIUM FILL TITANIUM Baik, siapa ini? Kalau boleh tahu? Ini aku beli dapat dari Second Art Temanku Oh, Second Temanku Keren loh ya guys TITANIUM Rasanya rasa mahal ini loh Terus, ini flex-flex ya Pempercantik mata ya Terus, box filter juga carbon Filter replacement KNN Filter replacement KNN Kenapa? Kenapa kok KNN? Kan katanya orang-orang ada Apex Sprint filter Terus Verox KNN Kenapa kok ambil KNN? Yang aku paling ngerti KNN waktu itu Hahahaha KNN emang itu ya Yang paling terkenal ya Terus, ini kok Ini Apa ini? FILL TITANIUM CET-CETAN ya CET-CETAN Baik, siapa ini? MAG MOTOR MAG MOTOR ya Jadi, ini beberapa barang juga dari MAG MOTOR RONNIE HAU Apa kok yang barang dari RONNIE HAU? Kenapa full systemnya RONNIE HAU? Full systemnya? Full systemnya? Ini full system ya? Ya Oh, berarti gak keras Kenapa kok gak keras suara ini? Aku milih yang di pasangan Kenapa Pak Slinon? GASMN berisik GASMN berisik Tapi, kalo boleh tau Bu Apa ini? Kalo GASMN kenal pot gini Itu Menambah performa gak? Menurutku Bu Waktu itu Nambah? Nambah ya? Nambah ya? Nah, itu ya Berarti kalo kalian mau Kenal potnya RONNIE HAU Langsung aja cek Di Instagramnya Ku RONNIE Ehm Ini ada Kalo ku Chris Milihnya yang silent Kalo mobilku sendiri Aku pilihan drag V2 Langsung aja ke Ku RONNIE Dia yang pasti Ya, selain dia yang jualan ya Langsung aja ke dia Terus Apa lagi Gokor Mesir? FLEX-fLEX semua Oh sama aki Amaron ya? Akinya ya Yang udah diganti Amaron Kenapa Pak Amaron? Lebih besar ampere nya ya? Oh ampere nya lebih besar Secara performance lebih Lebih baik Aisy Kalo selang kuningnya kalo selang kuning ini? Ya itu aku gak tau Buat manis aja lah Pemanis ya Anggap aja pemanis ya Pemanis Terus Klakson diganti ya Klakson Boss Boss Yang gede itu Yang gede Serang Serang Kayak? Itu aja ya? Kayak itu aja ya? Kayak itu aja ya? Kayak itu aja ya? Kayak itu aja ya? Oh ya ini loh HUDEMPER HUDEMPER Lupa HUDEMPER Lupa HUDEMPER Lupa HUDEMPER Lupa HUDEMPER Nah itu guys Katanya Kalo dikasih HUDEMPER Malah berat Gak tau lah Kita nanti Kapan-kapan kalo Nakemi mau masang Langsung aja gak apa-apa Kita coba sendiri aja Oke I think Itu aja ya Kalo Buat popular rafkris Kayaknya ini aja Itu aja Kayaknya Kalo tak liat Sudah saatnya berhenti ya Ini kayak gue Sudah banyak gitu ya Masih ada beberapa upgrade lagi Beberapa upgrade Contoh ya Beban itu tadi ya Ya salah satunya velg Oh velg? Iya Wow Ganti velg segala Nanti kita tunggu aja ya Kita gak mau spoiler apapun lagi Karena Kasian juga Kan namanya mau surprise ya Nanti Apapunnya kalo sudah Apapunnya velg sudah ganti Boleh lah gue bocor-bocor lagi Nah Taillight In the shadow I see you I feel you When we come close To heart's beat In the red zone In the highway Truly as one Truly as one Truly as one Truly as one Two hearts beat this one I follow your taillight Towered paradise ust Forever with you Forever with you hai 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 gitu aja untuk pro hari ini kayaknya semua ya ya juga aja kayaknya Oke thank you guys for watching guys jangan lupa like comment share subscribe juga thank you to go terus jangan lupa like comment share subscribe comment down below kalau kalian mau mobil apa yang di review mobil ini kalau ada mobil yang kalian ingin di review langsung aja DM aku atau gak comment down below thanks for watching guys goodbye